Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa meneruskan dan melanjutkan kajian kita di channel ini Selamat datang di channel Jumpa Hamzah Mudah-mudahan anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini Bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada anda sekalian Dimanapun anda berada Apakah anda pernah mengenal yang namanya suku Madura? Tentunya suku Madura ini merupakan salah satu suku yang berada di Nusantara atau di Indonesia Ada beberapa keunikan yang menarik untuk dikaji dan dibahas terkait dengan suku Madura ini Ada yang mengatakan suku Madura itu keras Kemudian suku Madura itu jago bisnis Suku Madura itu suka menikah Suku Madura itu bicaranya lantang dan seterusnya Tetapi suku Madura ini merupakan salah satu suku yang pantang menyerah Karena di hampir seluruh kawasan Indonesia Terutama di kota-kota besar Kita hampir menemukan tokoh-tokoh Madura dan suku-suku Madura yang bahkan mereka banyak yang sukses Karena mereka mengguluti beberapa bidang usaha Salah satunya adalah usaha besi tua atau besi rongsokan Sehingga ada sebutan bahwa orang Madura selalu identik dengan besi tua Ada apa sebenarnya? Kenapa orang Madura selalu diidentikan dengan besi tua? Bagaimana asal-muasalnya? Apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Anda Untuk selalu membuka usaha dan selalu optimis dalam memperjuangkan bisnis Anda Ayo kita lihat orang Madura dan kita putar dulu intronya Madura adalah sebuah pulau yang mana pulau ini secara geografis masuk ke dalam wilayah administrasi Jawa Timur Kalau Anda pernah ke Madura Anda pasti pernah mengunjungi yang namanya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb Dan bahkan di Madura saat ini banyak berkembang usaha-usaha kuliner Dan juga ada beberapa pariwisata yang sudah berkembang karena masyarakatnya sudah mulai sadar Akan pentingnya otonomi daerah Kemudian kalau Anda kebangkalan Anda pasti mengetahui bahwa ada salah satu ikon yang sangat disukai oleh banyak orang Karena ada jembatan Suramadu Yang mana jembatan Suramadu ini menghubungkan antara pulau Madura dengan kota Surabaya Dan menjadikan jembatan Suramadu jembatan terpanjang di Asia Tenggara Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa Nah kalau kita ke Madura tentunya kita akan menemui suku Madura Suku Madura ini merupakan suku yang sangat unik Karena suku Madura tidak hanya mendiami di pulau Madura saja Tetapi ada di beberapa daerah khususnya di wilayah yang disebut dengan Tapal Kuda Ada Situ Bondo, Bondowoso, Pasuruan Bahkan sampai ke beberapa daerah perkotaan Sebut saja ada kota Surabaya, kota Malang, Sidoar, Jogersik Bahkan ibu kota Jakarta Orang Madura biasanya identik dengan perantau Karena sejak kecil mereka diajarkan bagaimana pentingnya hidup keras Bagaimana pentingnya bekerja keras Tidak menumpang kepada orang lain Tidak bergantung kepada orang lain Dan orang Madura biasanya pantang menyerah ketika sudah ada di perantauan Pantang pulang sebelum sukses Karena orang sukses bagi orang Madura adalah sebuah harga yang wajib dibayar Ketika mereka sudah ada di perantauan orang Dan mereka akan siap memboyong keluarganya lagi Memboyong familinya lagi kepada perantauan ketika mereka sudah siap untuk pergi merantau Nah identiknya orang Madura biasanya juga selalu identik dengan makanan kuliner yang disebut dengan sate Entah itu sate ayam ataupun sate kambing bahkan sate sapi Tidak jarang kita menemukan beberapa orang Madura yang memenekuni profesi ini Ada di kota-kota besar hingga di pelosok-pelosok kota-kota yang ada di tanah air ini Banyak yang menjadi profesi tukang sate dan tentunya rasanya lezat bukan main Anda kalau misalkan mencicipi sate Madura tentunya Anda pasti akan ketagihan Nah selain itu orang Madura juga identik dengan religiusitas yang mereka pegang teguh hingga abad modern ini Saya pernah membahas di beberapa video ini silahkan Anda bisa lihat bagaimana orang Madura terhadap Reaksinya terhadap para tokoh masyarakat terutama kepada tokoh kiai dan seterusnya Bagaimana orang Madura mempertahankan pondok pesantrenya Bagaimana orang Madura mendidik anaknya dengan pendidikan agama Sehingga ini kondisi ini selalu dibawa dan dipegang teguh oleh orang Madura dimanapun mereka berada Kemudian orang Madura itu selalu identik dengan persaudaraan atau yang disebut dengan situng dere Artinya satu darah orang Madura Begitu seterusnya Dan ada juga beberapa stereotip yang identik dengan orang Madura Salah satunya adalah kerapan sapi tentu ini berbasis tentang kebudayaan Tetapi di sebelum intro tadi kita sudah menyinggung bahwa orang Madura itu selalu identik dengan besi tua Atau besi rongsokan Karena kebanyakan kita melihat banyak orang Madura yang ada chemistry seolah-olah dengan besi Karena dengan besi orang Madura itu bisa menghasilkan uang hingga miliaran rupiah Banyak sekali saudagar-saudagar atau pebisnis-pebisnis ulung yang dari Madura yang menekuni besi tua ini Tentunya besi tua ini diolah lagi dan kemudian diperjual belikan Sehingga kita banyak menemukan di beberapa kota besar Ada orang Madura yang berbisnis besi tua Kalau Anda pernah ke Jakarta Bisnis besi tua yang dirintis oleh orang Madura ini terpusat di dua daerah Ada di daerah kalender yang kedua ada di daerah cilincing Dan ini turun temurun diwariskan kepada generasi ke generasinya Bahkan di sana disebut dengan sebutan daerah kerapan sapi Karena memang di sana di daerah kalender dan daerah cilincing itu Basisnya orang Madura yang berbisnis besi tua atau besi rongsokan Lantas kenapa orang Madura selalu identik dengan besi tua atau besi rongsokan Bagaimana asal-muasal kejadian ini Bagaimana orang Madura itu selalu identik dan mengerti tentang besi tua Nah menariknya adalah ada seorang peneliti yang bernama Kunta Wijaya Kunta Wijaya ini meneliti dalam disertasinya Wow ini sampai disertasi yang diteliti ya Jadi Kunta Wijaya pernah meneliti bahwa ada beberapa faktor Kenapa orang Madura itu identik dengan besi tua dalam disertasinya Silahkan Anda bisa baca di disertasi Kunta Wijaya Tetapi saya ambil beberapa poin saja Nah yang pertama yang paling menentukan adalah Kondisi geografis Madura ini Ini ada di bibir pantai ya Ada di bibir pantai utara Jawa Kemudian faktor tanah Atau kalau dalam tanda kutip perkebunan Atau daerah-daerah yang ada di Madura ini Ini kurang subur Ya ada sih sebagian yang subur Tetapi pernah Madura itu mengalami sebuah kemarau panjang Dan kekeringan yang sangat panjang pada beberapa waktu lalu Kemudian orang Madura ini Kalau seterus-terusan seperti ini Maka dikhawatirkan tidak bisa mencukupi keluarganya Karena sejak dulu orang Madura itu identik dengan bertani Ada juga sebagian yang merantau Ada juga sebagian yang nelayan Tetapi rata-rata kebanyakan orang Madura itu agraris atau bertani Kemudian orang Madura pada waktu itu pernah suatu saat Kekeringan itu sangat terjadi dan kemarau Kemarauannya sangat panjang Sehingga menyebabkan orang Madura harus putar otak Dan pada waktu itu orang Madura kan juga dikenal sebagai perantau Akhirnya mereka menekuni bidang besi tua Kenapa? Karena sejak dulu orang Madura itu memang sudah kenal dengan yang namanya besi tua Jadi besi tua itu selalu ditimbang Kemudian diperjual belikan lagi Tapi tidak begitu banyak ya waktu itu Tetapi karena seiring berjalannya waktu Orang Madura ini merantau-merantau terus Dan akhirnya mereka memperjual belikan besi tua Akhirnya lama-kelamaan banyak saudagar-saudagar kaya dari Madura Yang terkenal dengan pedagang besi tuanya Bahkan sampai membeli rumah yang besar-besar Bahkan mereka bisa menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter sekalipun Menjadi tentara, polisi Bahkan menjadi seorang pengusaha lagi Yang mana besi tuanya sangat banyak Bahkan identik dengan film Transformer Karena film Transformer itu besi semua Jadi itu kalau dikilokan Berapa kilo itu? Bertonton ya Nah jadi seperti itulah Jadi pertamanya adalah Dulu pernah ada kekeringan di Madura ini yang sangat panjang Sehingga mengharuskan orang Madura putar otak Karena orang Madura dulu identik dengan petani Sehingga sejak dulu besi tua ini memang sudah ada di Madura Orang yang jualan besi tua itu Akhirnya mereka pergi merantau ke kota-kota besar termasuk ibu kota Dan mereka berhasil menjadikan sebuah komunitas Bahwa besi tua ini memang selalu identik dengan Madura Bahkan seorang Gusdur Allahumangfirlahu Pernah bercanda ya dan mengatakan bahwa Kalau anda ingin mengetahui pemuda Madura Atau orang Madura Cukup lemperkan beberapa kaleng saja Siapa yang mengambil kaleng itu Dan menjual kaleng itu Dia kemungkinan besar adalah orang Madura Seperti itu Tapi itu hanya bercandaan saja Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendidikan Orang Madura itu pendidikannya rata-rata tamat SD atau sederajat Dan bahkan ada yang tidak sekolah Nah hal ini yang menyebabkan bahwa orang Madura itu Kalau bekerja kepada sektor-sektor formal Mereka barangkali dalam tanda kutip tidak begitu memahami Apa yang disebut dengan administrasi Apa yang disebut dengan accounting Apa yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikannya Karena orang Madura itu identik dengan perantau Maka dalam tanda kutip pendidikannya pada waktu itu Itu seadanya saja Yang penting sekolah Yang penting sekolah dan mereka terfokus kepada pendidikan agama Yang penting bisa mengaji Sekolah umum tidak begitu penting pada waktu itu Sehingga ini yang menyebabkan juga orang Madura itu banyak yang menjadi pengusaha Dan ternyata sukses-sukses Kemudian yang berikutnya adalah Orang Madura berani mengambil resiko Ya tentunya saya sepakat Siapa yang tak kenal dengan orang Madura Untuk urusan keberanian orang Madura jangan diragukan lagi Nomor satu untuk urusan harga diri apalagi itu harga mati Bahkan orang Madura rela carok Sebuah tradisi yang ada di Madura hingga saat ini Untuk mempertahankan harga diri Ya sama dengan orang Jepang Kalau orang Jepang ada hara kiri Kalau di Madura ada carok Saya juga pernah membahas ini Persamaan orang Jepang dengan orang Madura Dalam perspektif mempertahankan harga diri Kemudian karena orang Madura itu berani mengambil resiko Tentunya ini harus ada hitung-hitungannya Walaupun orang Madura itu tidak sekolah formal setinggi mungkin Tidak kuliah Tidak pendidikannya biasa-biasa saja Tapi orang Madura penuh dengan perhitungan yang super jenius Apalagi dalam bidang bisnis besi tua Mereka mungkin bisa mengalahkan seorang dokter sekalipun Dalam hal hitung-hitungan keuntungan dari besi tua Karena orang Madura itu berani mengambil resiko Kemudian orang Madura ini tangguh Dan mereka siap untuk diterjang badai Istilahnya ya mereka terjun saja langsung Dan akhirnya sukses Ya memang ada sebagian yang rugi Tetapi orang Madura tidak mau menyerah Dia pantang terus gaspol Untuk memicu adrenalinya dalam bisnis besi tua Atau bisnis besi rongsokan ini Bahkan tak jarang kapal-kapal besar Yang beratnya bertonton itu Itu dipotong oleh orang Madura Dan tentunya ini bisa didaur ulang Dan dijual lagi dengan harga yang sangat-sangat mahal Ya keuntungannya pun dari bisnis besi tua ini Tidak usah diragukan lagi Anda kalau misalkan berkunjung ke Jakarta Yang ada di dua daerah itu Di daerah kalender dan daerah cilincing Wah Anda bisa melihat betapa hebatnya orang Madura Dalam berbisnis besi tua Seolah-olah ada chemistry antara besi tua dan orang Madura Lalu faktor yang berikutnya adalah Orang Madura ini memang pada dasarnya Sudah bisa berdagang sejak kecil Nah kebanyakan orang Madura Itu selain identik dengan besi tua Mereka juga biasanya berdagang Karena sejak dulu Orang Madura itu selalu bertani Kemudian diperjual belikan hasil taninya Dan setelah itu orang muda Orang Madura juga berjualan toko kelontong Nah toko kelontong biasanya selalu identik juga dengan orang Madura Kita banyak temui di beberapa tempat Di kota-kota besar Banyak yang berjualan toko kelontong Toko sembako Kemudian toko-toko Ya macam-macam lah Ada cemilan Macam-macam Itu selalu identik dengan orang Madura Dan orang Madura memang sejak kecil Diajarkan bagaimana cara berbisnis Bagaimana cara berdagang Karena orang Madura ini Ada sebuah falsafah yang sangat dipegang teguh oleh orang Madura Atempeng pote tolang Atempeng pote mata angok pote tolang Yang artinya kalau di dalam bahas Indonesia Lebih baik putih tulang daripada putih mata Artinya ini falsafah yang sangat tinggi Mengandung makna Ya lebih baik saya hancur daripada malu Begitu Kira-kira ya Kalau saya salah silakan dikomentari Nah itulah beberapa faktor Kenapa orang Madura selalu identik dengan besi tua Tetapi kalau kita analisis lagi Tidak hanya itu Orang Madura itu juga beraninya luar biasa Ya hanya orang Madura yang berani jualan bensin Yang mana bensinnya itu ada di sebuah persimpangan jalan Atau di pintu keluar Perusahaan BUMN besar di Indonesia Itu hanya orang Madura yang berani jual seperti itu Ya Anda kalau misalkan pergi ke Madura Jangan heran Jangan kaget kalau ada orang Madura Yang berani jualan bensin Eceran Di pintu dekat pintu keluar Perusahaan BUMN yang ada di Indonesia Itu hanya ada di orang Madura Ya tentunya ini merupakan sebuah mental ya Mental orang Madura itu memang seperti itu Nah sekedar informasi saja tambahan bahwa Saat ini orang Madura itu memang selalu Menggaungkan bahwa Madura ingin menjadi provinsi dan ingin menjadi terpisah Dari Jawa Timur Ya karena memang Madura ini Secara administratif memang Konon pamekasan itu mau dimekarkan Dan ya mungkin saja orang Madura ini sudah siap Dalam hal pengembangan sumber daya manusia Karena banyak sekali saat ini pemuda-pemuda di Madura Yang berkecimpung dalam dunia politik Dunia keartisan Kemudian banyak juga yang ada di sekolah-sekolah tinggi Bahkan di Madura sekarang sudah banyak perguruan tinggi dan universitas Itu saja yang bisa saya sharing kepada Anda di video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apakah Anda tertarik untuk berbisnis besitua ala orang Madura Tetapi apapun itu orang Madura itu selalu unik Dimanapun mereka berada kebiasaan mereka Di desa selalu dibawa ke kota Dan pasti sukses Rata-rata orang Madura pasti sukses Kenapa? Ya Kembali lagi ke tadi Mental orang Madura itu sudah kuat dari awal Dari bayi orang Madura sudah kuat Mereka diajarkan bagaimana cara survive Mereka diajarkan bagaimana caranya mempertahankan harga diri Bisnis apalagi Yang tentunya ini merupakan sebuah modal besar Bagi orang Madura Setiap orang Madura itu mempunyai situng dere Yang mana semuanya adalah satu darah orang Madura Tetapi ya kita kembali lagi Banyak juga orang Madura yang tidak berhasil Tetapi rata-rata orang Madura pasti berhasil Dalam berdagang ataupun berbisnis Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran Dan manfaat kepada Anda semua Bahwa kita kalau ingin berbisnis itu Tidak cukup modal uang saja Tapi modal mental keberanian Dan juga berani mengambil resiko Ala orang Madura Terima kasih sudah menyimak Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Dan kalau ada komentar Silahkan diskusikan di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya